Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya youtuber-youtuber dimanapun kalian berada semoga aktivitas kalian lancar dan selalu konsisten upload video ke YouTube karena kalau kita konsisten upload video ke YouTube nanti suatu saat algoritma akan memihak ke channel kita semua atau channel kalian semua ini terbukti ke channel saya yang satunya ya yang sudah dimonet kalau channel saya yang alipjak channel ini Oh masih jauh perjalanannya jadi mohon bantuannya dengan cara di like video ini dan di subscribe kalau kalian ingin bertanya silahkan tulis di komentar Hai ini langsung saja yang saya bahas adalah analisis channel Hai analisis channel di tanggal 24 ya teman-teman langsung saja saya tekan penayangan Hai penayangan di tanggal 24 kita ubah dulu ya di 7 hari terakhir penayangan di tanggal 24 eh 841 kali penayangan atau 840 kali ditonton selanjutnya kita geser ke kanan waktu tonton jadi waktu tonton saya di tanggal 24 April 2023 waktu tonton saya 15,8 jam jadi lebih kurang jadi lebih kurangnya hampir 16 jam ya teman-teman geser ke kanan lagi kita lihat pelanggan kita atau subscriber kita kalau di tanggal 24 subscriber saya bertambah 3 Hai dan yang terakhir kita geser ke kanan estimasi pendapatan Hai nanti teman-teman kalau Hai sudah dimonet nanti ada yang namanya estimasi pendapatan ini estimasi pendapatan Hai entah kenapa ya mengalami penurunan terus apakah ada yang sama dengan saya mungkin apakah saya saja yang mengalami penurunan Hai ini mengalami penurunan 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 ada apa dengan YouTube kita ubah dulu ya di bulan April ini ini bulan April ya kalau di awal Hai tanggal ini lumayan tetapi Hai minggu-minggu ini mengalami penurunan 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 seperti terjun payung Hai Hai jadi pendapatan saya di tanggal 24 ya teman-teman Hai kalau di tanggal 24 pendapatan saya 5.662 rupiah Hai di tanggal 24 April jadi pendapatan menjadi youtuber memang kecil Hai tetapi kalau kalian selalu konsisten nanti suatu saat ya pendapatan kalian besar Hai tetapi kalau di jaman sekarang di tahun 2023 ini kalau mau menjadi youtuber jangan dijadikan pokok utama pekerjaan ya teman-teman sebaiknya kita menjadi youtuber adalah sampingan saja atau sambilan kalau kita dijadikan pekerjaan utama mungkin kita Hai tidak bisa Hai apa-apa jadi buat sampingan saja jadi kalau teman-teman sudah gajinya udah 5 juta 10 juta boleh jadi youtuber Hai jadi youtuber di fokuskan jadi youtuber tapi kalau pendapatannya kecil mending dibuat sampingan saja ini estimasi pendapatan saya ya di tanggal 24 April 2023 selanjutnya kita geser ke kanannya geser ke kanan geser yang paling atas yang ke kanan yang teman-teman yang kita scroll ke bawah ya Hai ini ada Hai performa konten ini performa konten di bulan April ya ini masih bulan Hai ini penayangan saya di bulan April 18.000 koma 18,4000 Hai atau 18 penayangan arti yang sudah ditonton pendapatan untuk setiap Hai seribu penayangan atau kata lainnya RPM ini RPM saya ya perseribunya 13.000 teman-teman Hai jadi kalau cara penghitungannya jadi penayangan yang 18,4000 dikali RPM m13.000 jadi 18 18.400 dikali 13.000 jadi hasilnya yang ini ya teman-teman yang ini hasilnya 249.950 rupiah jadi hampir 250 dan kita lihat shot saya ya teman-teman jadi saya main juga shot di sebelah kanan kita geser ini sudah sudah saya ubah ya di bulan April ini penayangan video shot saya 52.600 atau 52,6000 kalau buat pendapatan untuk setiap seribu penayangan RPM nya memang kecil 149 rupiah 149 rupiah cara menghitungnya sama ya dari penayangan 52,6000 dikali 149 rupiah hasilnya yang ini ya teman-teman 7869 rupiah jadi kalau buat performa konten shot saya di bulan April ini saya mendapatkan 7869 rupiah ini lumayan jadi sebaiknya teman-teman boleh dipisah video panjang dan video shot nya boleh dipisah atau boleh digabung seperti saya ini saya gabung video panjang sama video shot terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih